Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel aku Han Vanessa, property consultant dari Berdikari Property nah sebelumnya aku sempet ngerti itu tentang business blog Cascade ini tapi sebelumnya itu kan belum launching ya jadi aku lagi sangat still nih ukurannya berapa, harganya berapa, terus konsepnya apa nah sekarang baru aja kemarin itu launching jadi aku ngepal jalanin buy a brochure because gak ada show limitnya jadi supaya ada brochure ini hopefully kalian bisa lebih ngebayangin, lebih dapet ya feelnya ya karena jujur studio blog ini menurut aku pribadi ini bener-bener worth it banget ya especially buat orang-orang yang udah tau lokasi dan halnya pasaran di Serpong ini lokasinya tuh karena persis banget berapa nomor nomor point, nomor point business blog maksudnya dan itu aja pasaran tuh kita jual kemarin di 19M ya silahkan ini cuma seberangnya aja, hadir jalan juga enggak jawabannya tetep hadir jalan marketnya sama enggak, marketnya juga sama so without further ado, jadi Cascade Studio Log ini tuh kita baru launching mulai 3M-an aja dan bisa beli tanpa negeri jadi ini jambaran DSBCT lah, kemudian kita udah tau lah ya DSBCT ini paling besar ya, developer dengan paling besar tanahnya ya, yaitu ada 6.000 hektare dan di update berbagai akses tol yang memang sudah jadi ya seperti Jakarta Outerring Road, terus habis itu Jakarta Serpong yang abu-abu, terus Jaguar Algeto Road, sama yang baru ini adalah Akses Jorua ya, yang terus ke Tayang Mall terus kalo untuk transportasi juga banyak lah ya, kayak bus, yang terhadap Laza, ada duang, ada meser baru, terus terhadap Jakarta yang mau di BSD, terus ke Akses Kutik, BSG Sudiman nah, jadi dari 6.000 hektare ini dibagi menjadi beberapa fase 2 fase 1 itu hampir semuanya tuh udah jadi ya, baik itu perumangan, baik itu kongsus, semuanya dibagi jadi fase 2 itu mulai, sorry kalo fase 1 ini berarti yang kayak mallnya mungkin kalo kancang kayak DTB aja, kayak C, nah itu udah satu-satu ya kalo fase 2 nih yang mulai ada mall baru nih kayak Debris, terus abis itu Iron Mall nah nanti yang fase 3 itu pengembangan nextnya, gimana nanti akan ada Chimori, Jadimzu, dan Khadru nah lokasi lokalnya ini, studio loft ini, basket studio loft itu adalah di perbatasan antara phase 1 dan juga phase 2 jadi pengusun marketnya, ini capture market yang emang udah jadi, udah matang, kita gak temukan nunggu-nunggu lagi ya kunian baru, nunggu apa lagi, fasilitas baru, karena bener-bener semua udah jadi oke, nah pertama kalo kita mau beli komersial, penting banget secara akses ya mau kesana tuh gampang, terus abis itu pulang dari sana gitu gampang nah kalo kalian liat yang merah ini, ini adalah akses tolnya yang fase 1 itu mulai dari tangan sini, ini fase 2 dan ini fase 3 jadi fase 1 sama 2, kenapa udah mature, karena aksesnya semuanya udah pada jadi mulai dari exit tol pasar modern, terus exit tol The Green sama yang paling baru tahun ini adalah exit tol Iron 3, akses tol yang paling powerful ini sudah jadi nah rupanya dimana, akses studio loft itu ada di sini dimana kalo kalian tau dari Iron Mall, cukup tinggal lurus aja di depan sini ada kantor BCA, terus ada aneh akses food, nah kita tinggal ke kanan aja di mana nanti di sebelah kanan sini tuh udah ada foresta business loft ya, ada 3, 5, terus 6, 7, dan ada no point nah kaset ini persis di depannya no point ya, di sampingnya kaji sore, jadi bilang aja partangan yang market-marketnya bener-bener sudah jadi ini yang fase 2, kalo yang feature development-nya yaitu BSD tahap 3 dimana yang paling pertama bakalan juga tuh ada di Renan Key, yang di Renan Key itu 22 November itu akan launching, terus habis itu ada HR group itu kurang lebih sekitar Q1 ya 2024, terus Cimori itu sekitar Q4 2024 banyak juga ada jatuh tinggi juga sekitar Q4 2024, sekolah-sekolah juga udah banyak jadi, secara lokasi ini bener-bener beda ya, kalo lokasi 3 itu kan masih beberi, masih lalu kalo secara lokasi kaset ini diaktif oleh lingkungan yang bener-bener sudah jari ya dan akhirnya cuma sekitar lima menit lah, ke Q2 ini enggak sebut aja, cuma tiga menit aja oke, nah nomor kaset sendiri itu tuh mengusuk logonya itu tuh jadi kayak waterfall, jadi means success and determination jadi diharapkan yang punya studio ini makanya yang sukses dengan lebih determine my head to be successful person juga gitu nah, jadi loko-roko nya ini studio loft, modelnya tuh 4 lantai, tapi ada juga yang 3 lantai dan modelnya tuh bener-bener udah modern ya nah, lokasi dari Q2 Studio Loft ini bener-bener prime banget, karena kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya sudah jadi, hanya tinggal menunggu satu aja ini kan adalah gate Nava Park, dimana ini adalah gate utama kalo yang pada tinggal di Leighton, Leighton tuh mungkin kalian tau ya, lagi viral juga ya, tahun ini rumah permewah itu adalah Leighton start dari 22 miliar, itu paling deket gate-nya itu disini, nah ini adalah perumahan Leighton, perumahan mewah-mewah dari Leighton juga bisa nembus ke Laurel, ke Linden, ke perumahan Navel Park lainnya, ada Lenswood, Lakewood, Marigold, segala macem jadi perumahan yang mewah-mewah disini, dan juga ada perumahan mewah, ini The Park yang di fase 2, ini juga pun sudah jadi dan ada perumahan mewah juga disini, ini adalah BSD Tahap 1, namanya ada Fountain Blue, ada Damai Indah Golf jadi jamannya, dulu masih belum ada fase 2, di BSD fase 1, rumah paling mewah itu adalah sini, Damai Indah Golf, Fountain Blue pada kebanyakan itu kayak beli kapling, terus baunya sendiri, baunya mewah-mewah jadi secara market memang lebih ke middle high ya, apalagi sekolah, ini juga nih Jakarta Naniang School ini juga sekolah mewah ya, terus ada Syavana juga disana, terus kalo di area tanah sini dan sini, yang menghadap ke jalan ini adalah commercial use juga, banyak sekali kantor-kantor disini, seperti contohnya disini tuh ada hotel Starlab di area tanah sana juga banyak kantor-kantor, terus abis itu di FDL 6, 7 itu juga banyak kantor-kantor terus kalo di North Point, ini, nah ini yang saya bilang nih, North Point ini adalah business loft dari si Navel Park North Point 1 itu udah jadi, udah banyak yang mengisi juga, kayak ada Wall Street, terus ada Mumpung Qua ada 2 seconds juga kayak salon gitu, yang premium, udah banyak kantor-kantor juga disini dan harga North Point itu, itu tuh udah sekitar 19M ya, untuk 4 pantai ukuran 10x15 tapi dengan 3M-an, kalian tetep bisa dapetin lahan komersil, persis dengan market-market yang sama karena kan ini North Point, ini adalah ruko yang 3M nih disini nih, studio loft yang 3M nih gitu, jadi menurut saya sih bener-bener worth it banget ya oke, nah jadi easy entrance dan exit, jadi untuk entrance-nya tuh ada 3 masuknya bisa lewat sini, lewat depan, dan juga lewat sini dan mengusung konsepnya tuh pedestrian friendly, jadi di depan studio loft ini ada jalan setapak bisa untuk lalu-lalang ya, apalagi ada plazanya tuh bisa untuk jalan jadi kan ini depan parkirannya, nah ini bisa untuk jalan nih pedestriannya oke, jadi pagi sore itu di samping kiri persis, nah studio loftnya tuh start dari sini nih kalau kalian lihat ada yang di video aku tuh ada billboard case kit, nah itu mulai dari sini jadi secara parkirannya udah double layer, double layer maksudnya apa? bisa parkir di depan ruko, bisa parkir di depannya lagi juga ya jadi parkirannya tuh luas oke, nah jadi hampir semua lahan komersil ruko-ruko-nya BSD itu ada plazanya untuk menampung komunitas-komunitas biar bisa kongkol, bisa hangout, bisa ngumpul-ngumpul ya dan kalau misalnya beli dari kopi ini, terus beli es krim Jepang, mereka mau ngumpul ya bisa juga di plaza ini ya, jadi model plazanya tuh seperti ini bisa ada tempat duduk-tempat duduknya, terus ada beberapa studio loft yang modelnya tuh ada teros juga nih di lantai tiganya, ini juga menarik banget ya, ada teros rooftop, rooftop-nya gitu oke, jadi ini plazanya, jadi ada area outdoor-nya, itibarannya kayak dapet free taman lah ya yang bisa digunakan untuk duduk-duduk Interactive Facet Design jadi ini pertama kali nih launching ruko di mana kanan-kiri tuh berbeda pasatnya banyak banget, jadi beda-beda ya, jadi tuh secara estetika pengunjung juga gak bosen dan selalu interested untuk bisa mengetahui ruko-ruko yang lain-lainnya karena semuanya kan beda-beda, ada misalnya nih ya, ada yang ada perasnya, terus ada yang gak ada perasnya juga ada yang pantai, ada yang tiga lantai juga, terus ada yang ada rooftop-nya juga, menarik banget sih pastinya secara brand exposure juga ini sudah dikasih signage-nya, jadi tuh gak rebutan dan gak ada banner-banner spanduk-spanduk yang bisa bikin kayak ibaratnya downgrade the level of the commercial lah, enggak ya jadi ada tempat signage-nya bisa di paling atas, bisa di pantai satu juga sehingga bisa di selain juga loh perlantai, karena kan signage-nya bisa mix nah ini ada pocket garden-nya, jadi area plazanya tuh ada macam-macam kayak garden-garden, area pedestrian, anak-anak bisa lari bisa duduk-duduk di tempat free seating-nya ini, jadi model kayak udah di luar negeri ya, kayak di Singapura tuh banyak banget ya model seperti ini oke, jadi modelnya tuh kurang lebih kayak gini, 4 lantai ukuran 6x18, tapi banyak banget nih, ada yang 6x10 juga ada, 6x8 ada, 6x11, 13 untuk lebih detailnya ntar aku jelasin bareng ya pada saat kita survey, tapi ibaratnya kayak gini lah kalo yang 4 lantai ya jadi lantai satunya tuh bisa untuk bisnis retail, seperti misalnya jualan grocery store misalnya terus lantai dua bisa untuk coffee shop, F&B, terus lantai tiganya bisa untuk hobis kayak main billiard, bisa buat gym juga atau co-working space, terus lantai empatnya bisa buat kantor ini parkirnya double layer, depan sini, depan sini, dan ini menghadap ke jalan boulevard utama oke, nah ini dia area balkoninya, jadi setiap loko kan macem-macem juga ya setiap studio loko macem-macem, tapi ada yang modelnya tuh tiga lantai dan diatasnya tuh ada rooftop, spacious balcony area, ini seperti ini ya, menarik banget nah ini kan ukurannya lebarnya 6, jadi beda kayak ruko-ruko biasa, kalo ruko biasa tuh 4,5 sehingga kalo misalnya kita rasa 4,5 itu untuk satu ruko kayak kecilan untuk bisnis kita biasanya kita gandeng ya, 4,5 terus abis itu beli 2 tapi kan ketika kita menggandeng pun pasti ada kolom-kolom yang kita gak bisa escape kita gak bisa demolish itu nah that's why ini hadir konsep studio loft dengan lebarnya 6, dan gak ada kolom sehingga gak perlu beli gandeng-gandeng lagi, udah cukup lebar, lebar 6, dan juga gak ada kolom-kolom jadi enak ya untuk layouting interiornya juga lebih fleksibel, karena gak ada kolom terus abis itu ada area backyardnya juga, tapi make sure lagi nih, karena beberapa studio loft ada yang ada taman belakang ada juga yang enggak nah, jadi kurang lebih ini gambarannya ya, ini kalo yang tipe 6x18, dan juga depannya kan pasti ada teras ya peristriannya untuk lalu-lalang itu udah di 1,2, terus kebelakang itu udah 14 meter nah taman belakang ini varian juga ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, nanti aku harus cek juga berdasarkan tipe yang kalian mau terus kalo untuk floor to ceilingnya sih udah tinggi banget ya, jadi tuh kesannya tuh mewah dan gak sumpah udah di 4,5, terus lantai 2 3,85, lantai 3 4 juga sama ya nah ini kalo yang, ini yang tipe yang di depan-depan, jadi setiap tipe tuh memang beda-beda ya layoutnya jadi mendingan nanti ketika kita survei, aku bakal bisa jelasin semuanya juga nah ini adalah potential investmentnya, jadi secara value yang tadi saya bilang, kenapa ini worth it? karena di depannya sendiri, north point aja udah di 19M, terus abis itu market-marketnya kita dapetnya juga sama kita cuma posisi seberangnya doang, jadi untuk invest ini bener-bener cocok banget tapi untuk kalian usaha yang premium-premium juga cocok banget karena kan gak semua usaha tuh bisa di ruko yang bener-bener udah crowded atau ruko-ruko yang secara level mungkin gak cocok ya sama bisnis kalian nah kalo ini cocok banget lebih ke middle high yang premium kayak jualan misalnya yang class-classan yang mahal-mahal kayak Wall Street terus abis itu cocok untuk misalnya kayak jualan komputer yang lebih high level terus abis itu misalnya baju atau suits atau wedding dress yang kayak mahal-mahal yang desainer terkenal ini juga cocok banget ya oke, so ini adalah side plan-nya jadi total unitnya itu cuma ada 34 dan yang dibuka pertama itu adalah 22 unit saja semuanya tuh hadap jalan utama ROW-nya ini 30 meter, ini besar banget dan kalo yang ROW kesampingnya ini 20 meter ini Jakarta Noniak School di belakangnya ini adalah gate menuju ke Nava Park, ke perumahan Layton yang mewah-mewah juga oke, nah ini karena lumayan banyak banget jadi aku pilih salah satu aja ya ini jujur unit favorite juga nih yang A8 dia tetep hadap jalan tapi harganya yang paling affordable ya ini sekitar di 4,9 M setelah discount dimana ini ukurannya 6x10 ini jadi pada seterian pertama terasnya 1,2 meter terus ke belakang ini sekitar di 7,9 terus di belakang ini ada area backyardnya kecil terus di lantai satunya ini full bangunan terus lantai 2 sama 3 juga full bangunan tiap lantai sudah ada kamar mandi juga nah tapi khusus unit yang bisa dibilang gak terlalu besar itu gak dapet lift jadi ada beberapa unit yang memang gak dapet lift aku bisa di lantai juga kalau yang model-model yang dapet lift itu adalah yang model-model kayak gini nih nah B9 misalnya ya dia kan yang lebih besar ya dia tuh 6x14 dan sudah ada backyardnya juga nah ini ya misalnya ya ini terasnya di 1,8 meter terus bangunan ke belakang di 10,2 ini ada liftnya di sini nih liftnya udah included juga jadi gak usah repot pasang-pasang lagi tapi di belakang ini ada area backyardnya 5 meter nah terus yang menarik juga ini nih ini bisa dapet di harga 3,2 M terus tutup hadut jalan juga cuma dia memang lebih kecil tapi yang paling penting dari komersil itu adalah lokasi-lokasi dan lokasi karena kalau lokasi oke bisnisnya udah maju udah untung terus kita bisa expand juga sebenarnya eventually mau digedein mau dibeli sampingnya itu juga bisa banget nah ini ukurannya 6x8 dimana di lantai tiga ini ada terasnya nih teras rooftop 3,5 meter oke jadi highlights dari Ruko ini pertama secara lokasi kan memang strategis banget ya terus abis itu parkir juga penting ada double layer dan juga interactive packet design yang gak ada di tempat lain karena setiap studiolog tuh model-modelnya tuh lucu-lucu dan beda-beda ya untuk brand exposure-nya juga udah ada ditempatin signage-nya terus ada plazanya which is di sini pocket garden itu di dalam plazanya juga terus abis itu modelnya nih gak ada kolom jadi lebih enak untuk layouting terus abis itu ada balcony area-nya juga yang kayak tadi ya bisa tiga lantai ada rooftopnya terus yang empat lantai misalnya di lantai tiga juga ada model rooftop gitu nah ini pas banget sampai akhir Desember ini untuk pembelian Ruko Case Kit ini Studio Love Case Kit sorry maksudnya itu tuh banyak sekali promo-promo early bird misalnya dapet cashback 30 juta terus ada voucher elektronik up to 50 juta terus ada diskon juga nih 10% ya bisa beli Studio Love semewah ini bisa tanpa DP juga so kalo kalian mau tau lebih lanjut untuk cara pembayaran dan untuk cara NUP Case Kitnya ini jangan sampai kehabisan lagi ini cuma sampai tanggal 26 November aja cuma bentar lagi hubungin aku di nomor bawah ini yuk kita janjian sampai kalo kalian mau cari buat invest atau mau tanya-tanya dulu atau mau langsung pakai tempat usaha itu bisa banget aku bantuin jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe see you guys on the next video bye-bye bye-bye